Sertifikat Pernikahan Begini, Priyong. Kami butuh sertifikat pernikahanmu. Aku... Aku tidak tahu Bindia menaruh sertifikatnya di mana. Kau bisa kembali lagi nanti. Hanya butuh beberapa menit. Diselesaikan saja. Kau bisa pergi. Nanti kukirim sertifikatnya ke kantor. Kami tidak bisa mendaftarkan nama istrimu di daftar sensus tanpa buktinya. Aku sudah bilang nanti kukirim. Maaf, kalau begitu sertifikatnya, tolong kirim ke kantor saja. Priyong bersikap tidak sopan pada orang lain. Kenapa dia begitu gelisah saat mereka menanyakan sertifikatnya? Apakah pernikahan Priyong dan Bindia? Aku datang untuk menemuimu. Hari ini, Paman Manohar akan datang. Nenek memintaku untuk menghias seluruh rumah ini. Lalu, silakan saja hias rumahnya. Tidak. Sebenarnya aku ingin menggantung foto-foto pernikahan kita di dinding. Fotonya Mitiles dan Maya, fotonya ibu dan ayah, fotoku dan Lakan. Akan lebih sempurna kalau kau bisa memberikanku foto pernikahanmu dengan Priyong. Kami tidak menggantung foto orang di dinding. Itu dianggap membawa sial. Jangan pasang foto kami. Kenapa kau tidak bersedih? Ada apa? Kau tidak punya foto. Ada. Tapi tidak bagus. Kenapa kau bilang fotonya tidak bagus? Kau senang dengan pernikahannya, kan? Iya, aku senang. Aku sangat senang. Aku menikah dengan pria pilihanku. Tidak sepertimu. Aku tidak dipaksa menikah dengan Priyong. Tunggu sebentar. Kalau paman Manohar bertanya, kapan, bagaimana, dan di mana kau menikah dengan Priyong? Aku harus menjawab apa. Dengar ya. Aku akan menjawabnya kalau yang bertanya kakek Manohar. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan ikut campur urusanku. Kau mengerti? Aku mengurus urusanku sendiri, Bindia. Sekarang aku cukup yakin kalau kau dan pria menyembunyikan sesuatu. Paman, apa kereta kakek tepat waktu? Iya. Bagaimana menurut paman? Apakah kakek bisa mengeluarkan ayah dengan bantuan temannya? Aku juga berharap Tuan Manohar bisa mengeluarkan Tuan Pulan. Iya, paman. Kita akan segera menemui wanita itu. Hanya dialah saksi untuk membuktikan kalau ayah tidak bersalah. Pak Man, tahu tentang wanita itu? Iya, Tuan. Orang-orang telah melihat wanita tidak dikenal di Begu Sarai. Aku juga mendapat kabar kalau ada yang melihatnya di dekat rumah mereka beberapa hari yang lalu. Tapi soal itu... Aku akan menunggumu di bawah. Kita akan bicarakan itu nanti saja. Kenapa kau menutup pintunya, Bindia? Apa kau memberitahu Punam? soal pernikahan palsu kita? Kau berpikirlah dulu sebelum kau bicara. Untuk apa aku beritahu Punam? Lalu bagaimana dia bisa tahu? Kenapa dia bertanya kapan? Bagaimana? Dan di mana kita menikah? Kenapa dia menanyakan foto pernikahan kita? Aku rasa dia curiga. Jangan bicarakan masalah ini dengan Punam. Setelah aku kembali, aku akan jelaskan ini padanya. Aku memang sengaja menanyakan Bindia foto pernikahan mereka. Dan dia marah padaku. Iya, Punam. Reaksinya menandakan kalau ada yang dia sembunyikan. Pasti soal pernikahan mereka. Aku yakin Priyam menawarkan Bindia sesuatu dan meyakinkan dia untuk melakukan semua ini. Priyam diam karena dia takut Bindia membocorkannya. Itu sebabnya dia membelanya. Kenapa Priyam membiarkan Bindia melakukan sesukanya? Kita harus mengetahui rahasia ini. Bagaimana Punam bisa tahu soal pernikahan palsu kami? Kalau dia memberitahu seseorang, aku bisa kena masalah besar. Aku harus melakukan sesuatu agar dia terus sibuk dan melupakan soal pernikahanku. Ibu? Eh, Bibi. Kita harus memberi Punam pelajaran. Dia tidak boleh dibiarkan. Baiklah. Tapi bagaimana caranya? Bibi. Ini bagaimana, Maya? Cuci dengan benar. Harusnya mengkilat. Iya, Nek. Ayo, cuci lagi. Apa kau sudah memindahkan semuanya dari gudang atau belum? Bindia, saat ini semua pelayan sedang sibuk membersihkan kamar. Apa bisa kita mulai sekarang? Terima kasih. di mana, Punam? Kenapa dia belum kembali? Ah, dia sudah membuat kita menunggu. Kita sudah lama menunggu. Menunggu sebenarnya tidak apa-apa. Dengar, Bindia. Kesabaran itu selalu ada hasilnya. Kita tunggu saja sebentar. Omong kosong. Kesabaran itu tidak pernah ada hasilnya. Aku paling tahu itu dibanding yang lain. Selama ini aku sudah bersabar. Tapi aku masih tidak mendapatkan hasilnya. Apa yang tadi akan aku lakukan? Aku harus mengendalikan diriku. Kalau tidak, Bibi akan sadar kalau aku ke sini untuk merebut rumahnya. itu pun, Ham. Ayo kita lihat apa dia sekarang beruntung. Aku tidak akan membiarkan dia lolos. Aku harus pastikan kalau pernikahan palsuku tidak terbongkar. Kenapa malah nenek yang datang? Ayo, lepas talingnya cepat. Ayo, lepas talingnya cepat. Ayo! Nenek! Ayo! Ayo cepat, aku yakin dia pasti sudah datang. Capriom, Capriom! Capriom, ayo cepatlah. Nenek jatuh di tangga. Apa? Ayo cepat, Kak. Paman, cepat kau panggil dokter sekarang. Ayo. Hati-hati, ayo baringkan. Angkat kakinya, angkat lebih tinggi. Nenek, Nenek tidak apa-apa kan, Nek? Tolong buka matamu. Nenek bangunlah, bangunlah, Nek. Aku rasa Nenek pingsan. Nenek! Semuanya tolong mikir. Nenek, Nenek melakukan ini untuk dapat perhatian kami, kan? Nenek tidak perlu melakukan ini. Hah? Aku tidak mengerti kenapa Nenek terus saja selalu naik turun tangga. Sekarang Nenek tidak boleh begitu lagi. Bagaimana kejadiannya? Ibu... Sebenarnya... Ibu... Ini semua terjadi karena kecerobohan para pelayan. Sejak pagi, rumahnya sedang dibersihkan. Para pelayan pasti mengempel tangga, tapi mereka lupa untuk mengeringkannya. Makanya Nenek mungkin jatuh terpleset. Kenapa Nenek melakukan semuanya sendiri? Nenek kan punya banyak pelayan. Nenek bisa menyuruh mereka bekerja? Ya, aku setuju. Bindia benar. Orang yang sudah membuat kondisi Nenek seperti itu harus mendapatkan hukuman. Benar, kan? Lewat sini, dokter. Sekarang aku paham. Kalau selama ini Punam benar-benar beruntung. Setiap kali aku menjebaknya, dia selalu berhasil lolos. Dan Nenek selalu mencoba menyelamatkannya. Bahkan kali ini Nenek terpleset dan menyelamatkan Punam. Punam, bersih-bersih rumahnya belum dimulai. Lalu bagaimana bisa Nenek terpleset karena air di tangga? Terima kasih Tuhan kau selamatkan nyawa Nenek. Untung saja Nenek tertolong. Punam menghilang kemana? Eh, bibi. Punam pergi kemana? Barusan dia di sini. Aku tidak tahu di mana dia. Dokter, apakah Nenekku tidak apa-apa? Apa dia masih kesakitan? Tulang tangan kanannya patah. Jadi harus diperban. Syukurlah ibu tidak apa-apa. Sekarang bintia pergi kemana? Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Aku rasa bintia sedang mencari Punam. Terima kasih. Tidak. 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 Apa yang kau lakukan di sini? Tidak. 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 Aku mencari ini. Dan aku tahu Siapa yang melakukan semua ini Apa kau menyalahkan aku? Kau pikir aku yang melakukannya? Kenapa kau bicara yang tidak masuk akal? Jangan mencari alasan untuk menyalahkanku Apa alasanmu menuduhku? Alasan? Jika benarku tidak bersalah Lalu bagaimana kau bisa yakin Kalau ini ulah seorang pelayan? Padahal tidak ada yang bertanya padamu Kenapa kau sangat semangat menjelaskan Bagaimana nenek bisa jatuh? Ayo katakan padaku Diamu itu membenarkan semuanya, Bindia Kau tidak berhak menyalahkanku, Punam Biar keluarga yang putuskan masalah ini Aku tidak melakukan apapun Kenapa kau mau melibatkan keluarga? Punam Ini salah paham Aku tidak melakukannya Dengarkan aku dulu Tidak ada gunanya memberitahu seseorang Punam Lepaskan rambut dan syal sutraku Kalau kau memberitahu pada yang lainnya Aku tidak akan mengampunimu Bindia Lepaskan syal manggal sutraku Berani sekali kau Berbuat begini padaku Jika menyangkut suami dan keluarga ku Aku bisa melakukan apapun Lepaskan Lepaskan rambutku Lepaskan dulu Aku bilang lepaskan Lepaskan Bindia Lepaskan syal sutraku Oh Jadi kau mau menamparku? Ayo Tampar aku Kenapa berhenti? Apa kau takut? Tidak Tapi jika aku menampar wajahmu Maka aku tidak ada bedanya denganmu Baguslah kau tidak menamparku Karena kalau kau menamparku Maka aku akan menghabisimu Bunom Bindia Beraninya kau Sama seperti Bunom Istrimu Bindia adalah istriku Jadi kau tidak bisa memperlakukannya dengan buruk Apakah kau sungguh-sungguh membela dia, Prio? Kau tahu nenek jatuh di tangga karena dia Tanyakan Tanyakan pada dia soal itu Dia berbohong Dan dia menyalahkan aku Nenek terjatuh dari tangga Itu bukan karena aku Jadi Berhentilah mengarang cerita Aku tidak mengarang Semua ini benar Dewa pun tahu, Prio Aku tidak akan sanggup melukai nenek Kau boleh memukulku Menyiksaku Bahkan menghukumku Tapi jangan salahkan aku untuk ini Aku tidak akan sanggup Aku mohon jangan percaya padanya Dia berbohong Aku punya buktinya Aku bahkan punya kabel yang dia gunakan Untuk membuat nenek jatuh dari tangga Bukti apa? Beritahu aku Jangan asal menuduhku Kalau memang punya Tunjukkan Tadi Tadi aku punya kabelnya Pasti kabelnya terjatuh Aku tidak bohong Aku memegang kabel Yang dia pakai Untuk membuat nenek jatuh dari tangga Dia pasti menyembunyikannya Geledah dia Punam Kau meragukanku Kau pikir aku sembunyikan buktinya Bagaimana mungkin bisa Dari tadi aku berdiri di sini Bagaimana bisa aku menyembunyikan di depan yang lain Kau mau menggeledahku Ayo geledah Ayo cepat Punam aku sadar dari awal Kalau kau selalu jahat padaku Kau selalu saja mencoba Membuatku bertengkar dengan suamiku Dan anggota keluarga yang lain Ya aku menikahi cintamu Priom Tapi sekarang Priom suamiku Kenapa kau selalu membuat kami selalu salah paham Kenapa kau mau pernikahan ini berakhir Kau harus melupakan Priom Kau sudah punya lakan Jadi lupakan Priom Aku tidak punya hubungan lagi dengan Priom Hanya kau saja yang bisa berpikir seperti itu, Bindia Dan kau terbisa bercerai Karena kalian dari awal tidak pernah menikah Iya Itu semua benar Priom dan Bindia tidak pernah menikah Ayo bicara Kenapa kau diam Kenapa kau diam saja Katakan, jika kau pikir aku salah Maka tunjukkan buktinya padaku Orang tidak menikah hanya dengan mengenakan gaun pengantin Pasti kau punya bukti seperti pendeta yang menikahimu Hah, kau tidak bisa menikah tanpa pendeta kan Jadi ayo, berikan buktinya Tunjukkan kalau aku salah Kau sudah menghinaku sejak lama Tapi itu tidak menyakitiku Yang menyakitiku bahwa kau menuduh pernikahanku palsu Baiklah Kau mau buktikan Akanku berikan kau bukti Dan akan aku buktikan Kalau aku benar menikah dengan Priom Perbuatan punam itu tadi Bisa membuatku keluar dari rumah ini Jerih payahku selama bertahun-tahun Akan sia-sia kalau aku meninggalkan rumah ini Terima kasih Aku berpikir Kalau aku akan dihargai di rumah ini Karena pernikahan palsu denganmu itu Tapi ternyata tidak Keluarga ini selalu Menganggapku sebagai penari Mereka menganggapku sebagai manusia rendah Makanya mereka menuduhku begitu Kau tidak percaya padaku, bukan? Bahkan kau berpikir Kalau aku yang membuat nenek terjatuh Sama seperti yang lain Kau tidak percaya, bukan? Bersumpahlah padaku Katakan kalau kau tidak melakukan itu Aku bersumpah padamu Aku tidak pernah berpikir Untuk melukai nenek sama sekali Kita tidak pernah menyangka Priom akan membohongi kita Kita menerima penari itu Sebagai menantu kita Demi Priom Tapi Priom Ternyata dia telah menyakiti perasaan kita Aku akan mengusir Bindia Kalau ternyata mereka Benar-benar tidak bisa membuktikan Pernikahan mereka Memangnya siapa yang ingin kau usir, Mitiles? Ternyata dia telah menyakiti perasaan kita Dan kabel sebagai bukti melawan Bindia Pasti Bindia menyembunyikan itu Saat dia memohon di kakinya Priom Dan berpura-pura menangis Kau Kenapa melihatku seperti itu? Apa yang kau pikirkan? Jadi Kau mau menyudahi pernikahan Bindia dan Priom Dan itu sebabnya Kau berusaha menuduhnya Kenapa? Aku berpikir kau punya banyak pertanyaan Lakantakur Tolong percayalah padaku Aku pikir Priom dan Bindia tidak menikah Dan semua yang aku katakan tadi itu benar Kau mau bilang kalau Priom Membawa Bindia Datang ke rumah ini sebagai istrinya Demi meyakinkan aku Kalau tidak ada hubungan antara kau dan dia Dia mau aku percaya Kalau dia telah melupakanmu Dan mendapat kekasih yang baru Apa kau tahu? Itu adalah salah satu taktiknya Untuk mendapatkanmu Aku benar-benar tidak habis pikir Setelah aku mengetahui semuanya Ternyata kau juga Bagian dari semua kebohongan ini Kalian berdua dengan sengaja Telah mempermainkan aku Kenapa kau menatapku? Mau membunuhku? Kenapa kau tidak memberitahu aku Saat kau mengetahui semuanya? Katakan saja Apa yang mau kau katakan padaku Lakan takur Aku meninggalkan keluargaku Orang tuaku Orang tuaku Dan semuanya demi dirimu Aku menahan seluruh rasa sakit yang kau berikan padaku Demi memenangkan dirimu Dan kau Inikah yang kau pikirkan tentang aku? Tidak Aku tidak akan membiarkanmu bermain dengan perasaanku lagi Kau cintaku Dan kau benci aku Tergantung dengan suasana hatimu Aku juga manusia Aku merasakan sakit yang kau rasakan sepertimu saat aku terluka Makanya Aku tidak mau meladeni sikapmu itu Aku tidak peduli kau percaya Atau tidak Dewa tahu kalau aku hanya mencintaimu Setelah kita menikah Hanya kau yang aku cintailah kan takur Entah kenapa periom berbohong Soal pernikahan mereka Mungkin dia melakukan ini Demi aku agar kau tidak terus mencurigai aku Tapi jika kau tidak percaya padaku Cekik aku Cekik aku sampai mati Aku tidak sanggup disebut tidak setia Bunuh aku Cekik aku Aku benar-benar tidak tahu Apa yang harus aku percaya Haruskah aku percaya apa yang kulihat Atau apa yang aku rasakan Kakek Salam Dewa memberkatimu Salam untukmu Paman Dewa memberkatimu Dewa memberkatimu Aku perhatikan Sepertinya semua orang di rumah ini Telah melupakan tata kerama Itu sesuatu yang tidak aku suka Apa kalian semua sudah lupa Dengan tata kerama Oh iya silahkan duduk Paman Dewa memberkatimu Dewa memberkatimu Hmm Apa perjalanannya Lancar kakek Terima kasih Dewa Siwa Atas semua itu Tidak ada yang bisa melukai mereka Yang dilindungi oleh Dewa Dunia tidak bisa melukai orang Yang punya Dewa di sisinya Aku Ingin tahu kenapa kau Mengusir istrinya Priom Dari rumah ini Kau dengar Kau dengar Mitiles Hei Busan Aku bertanya padamu Mitiles Kenapa kau mau mengusir istrinya Priom Dari rumah ini Aku merasa Priom tidak yakin Dengan jawabanku Jika Priom berhenti mendukungku Maka aku akan dalam masalah besar Priom takur adalah jalan terakhirku Kau seperti pria yang lainnya Kau melakukan hal yang sama Yang orang lain perbuat padaku Mereka memanfaatkan aku Saat mereka membutuhkanku Setelah itu Mereka bahkan tidak menatapku Sama seperti kau ingin Membuat hidupnya punam membaik Kau datang padaku Dan meminta kita Untuk pura-pura menikah Agar hidupnya punam lebih baik kan Dan aku setuju Tapi sekarang kau tidak butuh aku Karena punam dan lakan sudah dekat Sekarang aku tidak ada gunanya Kau bahkan punya alasan yang bagus Jika mereka menyalahkan aku Dan mengusirku Kau tidak perlu bertemu Denganku lagi Nasibku memang buruk Aku ditakdirkan Untuk dimanfaatkan orang Dan kau salah satunya Terpujilah dewa siwa Terpujilah dewa siwa Oh iya paman Dia istrinya Lakan Namanya punam Ayo Bagikan kepada para pelayan Dewa memberkatimu Dewa memberkati kalian Mereka kelihatan serasi Dalam kesempatan ini Aku ingin memberitahu sesuatu Kita semua tahu Kalau musim berubah Masyarakat berubah Zaman juga berubah Dan bahkan orang berubah Tapi Ingatlah bahwa budaya Kebiasaan dan tradisi lama kita Tidak akan pernah berubah Budaya tetap dijaga Setelah sekian lama Aku kembali ke Begusara ini Aku pikir Ada beberapa hal disini Yang sudah mulai berubah Dan itu seharusnya tidak berubah Dan sekarang Aku kemari Untuk memperbaikinya Dan aku akan mulai Dari Priom Dan Bindia Panggil mereka ke sini Dari Priom Aku tidak suka dengan orang yang berbohong Ingat itu baik-baik Aku memberikan berkatku Hanya Kepada orang yang jujur Kepada dirinya dan keluarganya Kalian punya bukti atas pernikahan kalian? Aku sudah bilang kalau kami sudah menikah Bindia adalah istriku Apa kau pikir? Aku akan percaya Kau menyatakan dia adalah istrimu Kita hidup di tengah-tengah masyarakat Apa yang akan kita jawab Jika masyarakat bertanya Tentang hubungan kalian di rumah ini? Masyarakat meminta bukti Meminta kebenaran Apa kau punya buktinya? Katakan padaku Terima kasih telah menonton! Apa kau tahu konsekuensinya Jika berbohong padaku? Kau seorang penari, bukan? Aku menyatakan ini di hadapan seluruh keluarga Aku tahu setiap malam kau akan menari Di hadapan seluruh pria di Begu Sarai ini Mereka bisa berasal dari mana saja Seorang penari Tukang sapu Kondektur Supir Atau pria apapun Kau akan menari untuk mereka setiap malam Benar begitu, kan? Aku sudah memutuskan Dan tidak bisa diubah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!